Terima kasih. 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 cover letters tidak disini lalu tahap 4 yang ketiga adalah effective cover letters cover letters disini adalah surat lamaran kalau menurut informasi yang ada di sekitar kita impressive CV dan cover letters itu menurut pengalaman beberapa job applicants itu mudah kenapa mudah? karena bisa mencari referensi baik di buku maupun di internet bagaimana penyusunan impressive CV dan cover letters yang baik atau job hunters itu bisa konsultasi dengan beberapa orang misalnya guru atau konsultan atau bisa ke seniornya yang sudah bekerja di perusahaan yang dituju jadi impressive CV dan cover letters ini tidak menjadi masalah besar bagi job hunter tetapi pada saat tahap akhir successful interviews itu bisa jadi ini sesuatu yang challenging kenapa challenging? kita akan cek pertama karena job interview ini tidak bisa bisa diwakilkan kita harus datang sendiri kita harus perform tanpa ada bantuan dari orang lain kalau yang impressive CV kan bisa dibantu banyak oleh pihak lain tapi dengan cover letters tapi saat interview ini ini adalah performance kita tapi masih bisa kita prepare jadi jangan khawatir nanti ada beberapa strateginya kita jadi kenapa challenge tadi pertama karena live interaction tidak bisa diwakili kita harus ketemu langsung kemudian spontaneous spontaneous itu kadang pertanyaannya itu spontan ada pada pihak human resource-nya atau HRD-nya lalu kita menjawabnya juga spontaneous dalam waktu direct dalam waktu live interaction itu kita harus memberikan jawaban dari pertanyaan HRD itu lalu bisa juga challenging karena unpredictable kita sudah belajar pertanyaan misalnya 10 list common questions tapi kenapa yang keluar malah yang belum pernah kita pelajari begitu makanya kita harus prepare dan ada beberapa strateginya well theoretically beberapa persiapan pada saat job interview ada 7 atau ada di sumber lain lebih sedikit atau lebih banyak dari 7 poin ini tetapi basically ada 7 ini yang pertama tentang dress kita jadi dress kita harus formal ya formal tidak harus baru tetapi yang penting formal dan rapi lalu yang kedua kita sebaiknya juga membawa portfolio kita sehingga nanti jika diperlukan itu bisa mendukung performance kita itu menjadi bukti bahwa kita layak diterima di perusahaan tersebut lalu yang ketiga practice your answers but do not make them sound rehearse maksudnya kita bisa improve tidak kelihatan tadi malam aku belajar ini terus yang keluar kelihatan menghafal begitu spontan saja live interaction yang natural lalu yang keempat do your research gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang kita tuju lalu yang kelima bring any materials you may need including business card resume atau CV atau portfolio ini untuk mendukung jika nanti pihak dari HRD menanyakan apakah benar oh ini buktinya bapak ibu seperti itu and then number six bring a notebook and a pen jika diperlukan kita bisa membawa catatan kecil atau pulpen jika diperlukan nanti kita mencatat kita bisa manfaatkan itu lalu being on time jangan sampai terlambat kalau perlu survei dulu lokasi interview-nya satu hari sebelumnya dan prediksikan jarak tempuh dan waktu tempuh dari rumah kita and the next nah ini what list of questions sebenarnya banyak sumber menyampaikan list of questions-nya itu ada yang bilang sebelas ada yang 50 tetapi basically nanti pasti ada pertanyaan tentang yang pertama talking about yourself talking about yourself common mistake yang terjadi pada pertanyaan talking about yourself adalah terlalu banyak mendeskripsikan tentang privacy family tetapi malah tidak mempromosikan tentang education background atau experience atau skills-nya jadi talking about yourself misalnya menyebutkan hobi pun boleh tetapi selalu cari hubungannya dengan job requirement-nya selalu cari informasi selalu jawab pertanyaan dari HRD itu yang ada kaitannya dengan kita itu layak kita itu qualified misalnya hobinya adalah saya pernah mengadakan simulasi dengan siswa saya talking about yourself malah menceritakan my hobby is fishing begitu terus apa hubungannya dengan job requirements ternyata dia mau menyampaikan fishing itu orangnya sabar mis jadi saya itu kalau bekerja itu sabar telaten oh I got the point ternyata dari hobi mancing itu bisa dikaitkan dengan job requirement-nya bahwa karakteristik dia itu adalah sabar jadi bisa endurance bisa tahan untuk melewati tahap-tahap kecil sehingga nanti bisa berhasil di akhirnya ternyata dengan kata fishing itu I was surprised at that time ternyata maksudnya adalah sabar dalam melakukan pekerjaan oke lalu skills skills-nya juga boleh kita menyampaikan skills dari mata pelajaran yang sudah kita dapatkan di SMK atau boleh juga skills-nya ini soft skills misalnya soft skills leadership atau communication skill itu boleh dan selalu hubungkan dengan job requirement oke marah ada yang bilang juga pada saat saya simulasi skills saya di kampus itu bisa mindfully tetapi tidak bisa menghubungkan dengan job requirement berarti nilainya rendah jadi selalu hubungkan dengan job requirement apapun pertanyaannya cari celah untuk menghubungkan dengan job requirement dari perusahaan itu lalu experience experience misalnya first graduate belum punya experience kah tetap kita ada experience misalnya pada saat kerja praktek atau pada saat lomba itu termasuk experience yang mendukung job requirement lalu experience achievement juga boleh misalnya peraih nilai ujian nasional dengan kategori misalnya rata-rata 9, sekian itu juga boleh disampaikan lalu company research ini juga kadang HRD itu menjebak kenapa perusahaan ini begitu kalau jawaban yang diharapkan itu bukan bukan tentang kenapa kenapa perusahaan ini itu lebih baik dari perusahaan lain bukan tetapi lebih ke company research ini sesuai dengan background yang sudah anak-anak puasa yang sudah job hunter kuasai misalnya company researchnya di Garuda maintenance facility itu harapannya HRD tidak karena GMF ini lebih baik dari perusahaan X atau Y bukan itu tetapi karena tolong di ini sebaiknya diubah kata-katanya menggunakan bahwa company research itu kita itu cocok dengan perusahaan ini karena saya seperti ini tanpa merendahkan perusahaan yang lainnya atau misalnya sudah pernah bekerja di perusahaan A terus saya itu di sana gajinya rendah tapi bisa kita kemas kata-katanya company researchnya di sini itu career pathnya itu lebih menjanjikan jadi bisa bisa diubah menggunakan kata-kata yang lebih profesional yaitu career path career path itu apa ya mungkin nanti salah satunya adalah jenjang karir dan berdampak pada penerimaan gaji oke lalu kalau di sini disebutkan beberapa pertanyaannya tell me about yourself how do you handle stress and pressure kenapa handle stress itu penting ya pada saat job interview ya karena nanti kalau pekerjaannya banyak waiting listnya banyak terus ternyata handle stressnya itu negatif nah berarti perusahaan tidak tidak mau menerima job hunter seperti ini jadi harus jawabannya yang positif handle stressnya misalnya relax atau hobi melakukan hobi misalnya belanja atau makan jadi yang positif-positif oke lalu what is your greatest weakness maksudnya apa ini ya what is your greatest weakness weakness kok greatest kalau ini tak sampaikan bukannya ini malah membuat poin interview saya turun ya bisa disampaikan dan ini malah bisa menjadi poin positif dari nilai interview bagaimana caranya greatest weakness ini disebutkan saja misalnya I'm not really good in English terus solusinya gimana kita harus ada usaha biar greatest weakness itu menjadi sesuatu yang it's just a piece of cake saya harus bisa memecahkan atau mengatasi greatest weakness tersebut jadi jangan hanya misalnya greatest weakness I am nervous when I talk in front of a lot of people gitu ya terus apa usahanya harus dihubungkan but I join students community and I try to train to improve my speaking ability in the small scope like in misalnya students community diagnosis begitu jadi greatest weakness ini jangan dijawab saya gak punya weakness saya gak punya kelemahan karena dari job hunter dari HRD sudah bisa memetakan pasti semua orang itu punya kelemahan dan HRD ingin tahu bagaimana usaha kita untuk mengatasi weakness tersebut kemudian what motivates you again dihubungkan dengan job requirement dan skill experience kita misalnya tadi jenjang karirnya atau skillsnya itu tepat jika diaplikasikan di perusahaan tersebut lalu describe your work style di pertanyaan ini HRD ingin mengetahui apakah kita itu misalnya tipe individu atau tipe yang kolaboratif atau tipe yang work style nya itu bekerja di tempat yang tenang atau tipe work style yang lainnya sampaikan saja misalnya nanti HRD nya itu memberikan follow up questions lalu kalau seperti ini bagaimana disebutkan bahwa kita itu bisa adapt sejauh mana kita bisa menyesuaikan diri sejauh mana lalu what are your patients ini boleh disebutkan skillnya boleh disebutkan hobinya tetapi again kita berusaha semaksimal mungkin menghubungkan dengan job requirement berikutnya common mistakes yang biasanya terjadi adalah datang terlambat atau terlalu pagi jadi pada saat jadwanya malah sudah lelah kemudian yang kedua kita kurang rapi unpolished lalu tidak membawa CV lalu low energy misalnya malamnya kita terlalu banyak latihan interview terus malah jadi lelah atau mungkin belum sarapan jadi hindari ini lalu unprepared mungkin gaunya terlambat lupa setrika baju lupa membawa resume dihindari juga kemudian yang keenam misalnya not having any questions ini juga ternyata oleh HRD juga dinilai rendah karena justru dengan kita punya pertanyaan itu kita berarti curious berarti kita penasaran dan kita semangat untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut lalu asking personal questions kita misalnya ke HRD itu tanya personal questions kita kan ketemu HRD baru saat itu ya terus kita memberikan pertanyaan personal misalnya ibu rumahnya mana ternyata hal seperti itu mengurangi nilai interview kita padahal ini sudah di luar konteks interview yang ke delapan forgetting to follow up sudah selesai interview tapi kita tidak follow up misalnya satu atau dua hari kok kita diem aja itu juga oleh HRD dinilai kurang motivated atau justru too motivated misalnya following up too aggressively baru selesai hari Senin lalu hari selasa pagi sudah ditanya ke bagian adminnya atau bagian HRDnya bagaimana tentang kualifikasi saya terima atau belum kemudian selasa siang ditanya lagi itu juga akan dinilai kurang jadi yang sedang kemudian nah bagaimana kita mengatasi job interview ini biar lancar biar hasilnya itu sesuai dengan usaha kita yang maksimal kita bisa practice speaking practice speaking ini bisa cari partner atau kita bisa menggunakan metode yang lain misalnya trainer kita cari pelatih atau dengan guru kita atau dengan konsultan job hunting atau dengan senior kita yang sudah bekerja atau sudah pernah pengalaman interview atau yang terakhir nih artificial intelligence technology misalnya kita tidak ketemu trainer teacher consultant atau senior kita bisa download aplikasi oke contohnya adalah ini Elsa English Language Speech Assistant ini sudah tersedia free di Play Store atau Apple Store oke sekali lagi namanya adalah Elsa Play Store dan Apple Store kita lihat sedikit fasilitasnya ya oke jadi di Elsa ada nanti setelah download setelah install di HP kita bisa buka ada kemampuan ada topik ada kamus ada coach dan profile untuk versi yang free seperti punya saya ini sudah cukup untuk latihan job interview oke nah untuk yang job interview kita bisa klik topik kemudian kita pilih yang pick your answer interview oke pick your answer interview nanti ada tiga lesson yang pertama adalah tentang job experience lalu tentang strengths dan weaknesses lalu lesson tiga why this job motivasinya bekerja di perusahaan itu apa kalau nanti ada versi yang berbayar itu lessonnya akan lebih banyak lagi kenapa ini bisa membantu kita improve job interview karena nanti ada feedbacknya kita bisa practice disana oke jadi misalnya lesson satu kita klik tentang job experience nah nanti ada guided question hi misalnya ini hi thanks for coming in today terus disini ada clue show gratitude kita pilih yang A atau yang B mohon izin saya akan share screen tentang video bagaimana mengoperasikan Elsa sudah ada videonya selamat menikmati belum ya disop siap dulu belum nanti Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat pagi teman-teman di SMK AAG Yogyakarta dan juga ibu-ibu guru atau mungkin ada bapak ibu guru yang juga ikut mendampingi terima kasih sekali untuk kesempatannya kami dosen-dosen dari STTA diberikan kesempatan untuk bersama atau bersama belajar dan juga saling sharing dengan teman-teman di SMK AAG Adi Sucipto Yogyakarta baik, saya melanjutkan dari materi Miss Nana untuk topik besar kita itu sama yaitu skills for future engineers tetapi kalau yang Miss Nana tadi sampaikan itu lebih ke job interview tetapi untuk kesempatan ini topik kecil saya itu lebih ke listening part ketika mengerjakan TOEIC test jadi kemarin sempat ngobrol dengan Bu Ayu salah satu guru bahasa Inggris di SMK AAG Adi Sucipto kalau di SMK AAG itu kebanyakan siswanya itu menggunakan TOEIC untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris nah disini nanti kita akan belajar bersama bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan listening untuk siswa-siswi di SMK AAG nah ketika kita membaca tulisan TOEIC test atau ketika nanti guru di kelas itu bilang hari Senin besok kita TOEIC test ya nah kira-kira yang muncul di benak teman-teman siswa-siswi di SMK AAG itu apa ada yang mau sharing kira-kira aduh kok males sih ya atau ya kok tes lagi ya atau mungkin nervous atau mungkin ada sharing yang lainnya ada yang mau sharing boleh open mic di unmute no one oke it's okay nggak apa-apa saya lanjutkan nah disini saya memberikan beberapa gambar dan gambar-gambar ini saya yakin tidak asing bagi kalian ketika kalian sedang menghadapi ujian atau tes TOEIC khususnya di listening part ya yang pertama itu ada picture description jumlah soalnya ada 10 lalu ada questions and responses ada 30 soal lalu ada short conversation itu berjumlah 30 soal juga dan selanjutnya ada short talks itu ada 30 soal mengerjakan listening ada sekitar 100 soal ada 100 soal listening question yang harus kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 45 menit kira-kira gimana mungkin gambar-gambar disini akan mendeskripsikan ya aduh kok banyak banget ya sudah pusing mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris yang cepat sekali atau mungkin karena bilang itu ngomong apa ya kita nggak tahu kata-katanya dan yang lainnya nah mungkin deskripsi gambar-gambar yang muncul di powerpoint ini atau di slide ini yang menggambarkan perasaan kalian oke ya saya minta untuk siswa-siswi atau untuk teman-teman dari SMKAAG itu untuk mengisi kolom questionnaire sebentar ya saya beri waktu 1-2 menit saja untuk mengisi questionnaire sedikit pertanyaan dengan masuk ke alamat bit.ly slash listoik SMKAAG semua menggunakan huruf kapital bit.ly slash listoik SMKAAG saya tunggu 1-2 menit saya minta bantuan teman-teman untuk mengisi questionnaire jawabnya nggak harus pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa oke baik mungkin sambil menunggu ya saya lanjutkan untuk menjelaskan beberapa hal atau untuk sharing beberapa hal nah jadi sebelum kita masuk ke gimana caranya ya kita bisa meningkatkan kemampuan listening kita terutama di bagian atau ketika kita menghadapi tes toik kita harus tahu dulu problemnya kita harus tahu dulu permasalahan yang muncul ketika kita sedang mengerjakan toik tes terutama di bagian listening nah mungkin permasalahan yang muncul pertama adalah the sound system is not clear mungkin masalah teknis ya kok soundnya itu kok kayaknya kok agak bagus ya atau kita nggak bisa mendengarkan dengan baik karena sound systemnya itu tidak bekerja dengan baik atau mungkin permasalahan yang kedua yang muncul adalah the speakers speak too fast itu yang ngomong itu ngomong apa ya kok kayaknya ngomong tuh kayak kereta jalannya cepat banget kita nggak bisa memahami yang speakernya yang di recording itu ngomongin apa the speakers speak too fast salah satu problem juga yang muncul ketika kita sedang mengerjakan listening section atau it's hard to concentrate sepertinya sudah fokus sudah berusaha konsentrasi berusaha mendengarkan recordingnya dengan baik tetap saja it's hard to concentrate atau bisa juga muncul permasalahan the probability to miss the conversation is high sudah berusaha konsentrasi berusaha mendengarkan dengan baik tapi tetap ada saja yang ketinggalan ide dari conversation yang kita dengarkan nah ternyata permasalahannya berlanjut ya bukan cuma di slide sebelumnya tapi ada juga permasalahan there are some unfamiliar words tadi itu ngomong apa kata-katanya itu kita belum tahu forget the details in the conversation terutama ketika kita sedang mendengarkan talks atau satu speaker saja yang ngomong jadi kita kadang gak tahu yang ide yang disampaikan itu apa kita lupa karena ketika kita mengerjakan TOEK test atau TOEFL test kita tidak boleh take note gak boleh menuliskan ide-ide yang kita yang kita dengarkan di recording atau bisa juga permasalahan yang sering muncul ini simply could not understand a word ya sudah mendengarkan sudah bisa konsentrasi sudah tahu speakernya itu runtut ngomonginnya gimana tapi yang gak tahu kata-kata yang diomongin speakernya itu ngomong apa karena kita tidak tahu arti dari tiap kata yang dibicarakan oleh speaker tersebut baru kita mulai ke strateginya strategi yang muncul atau yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi ujian TOEK terutama di bagian listening yang pertama adalah question deal with the location of one person or thing related to someone or something else kita harus pay attention to the preposition harus fokus ke prepositionnya contohnya ketika ada gambar seperti ini contohnya ada kalimat the woman is sitting next the boy nah kita harus fokus ke prepositionnya itu strategi yang pertama strategi yang kedua questions can be either in the active or passive form jadi jangan beranggapan ketika kalimat itu tuh harus kalimat aktif semua tidak tidak semua kalimat dalam bentuk aktif ada kalimat aktif dan ada kalimat yang pasif contoh kalimat yang aktif contoh kalimat yang aktif ketika kata kerja itu akan diikuti oleh kata kerja bentuk ing contohnya ada kata-kata talking packing atau speaking the man is opening the door atau ketika kita muncul kalimat passive voice atau kalimat dalam bentuk pasif biasanya kalimat pasif ini akan diikuti oleh kata kerja bentuk yang ketiga ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan contoh kalimatnya adalah some toys are being picked up by the boy contoh kalimatnya questions about the condition of things in the picture past participle forms used as adjective contoh kalimatnya the glasses are broken nah disini muncul kata kerja bentuk yang ketiga atau past participle past participle ini merupakan bentuk dari adjective atau bisa juga adjective murni kata sifat contohnya the car tire is flat incorrect choices often include words that sound similar to the keywords of the correct answer words that have little sound difference contohnya gambar yang pertama ini kalimatnya the man is selling watches sama gambar yang kedua the man is sailing hampir kedengarannya hampir sama mirip kata-katanya kita harus tahu konteksnya harus kita pahami strategi selanjutnya so before the dialogue begins read the questions along with the answer choices try to find the keywords and the main idea jadi sebelum kita mendengarkan ketika muncul soal atau bagian listening part itu yang memunculkan jawabannya kita harus curi start dulu sebelum mendengarkan recordingnya itu kita harus membaca dulu jawaban-jawabannya dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sekitar atau yang muncul itu tentang the topic atau relationship between the speakers atau the place where the dialogue takes place the activity speakers are engaged in atau mungkin juga tentang a specific time a length of time atau the frequency atau juga the reason intention atau conclusion strategi selanjutnya adalah only use the information given in the talk next answer the question while listening to the talk because the questions are organized in order in which the information is given in the talk jadi ketika kita mendengarkan ketika kita sudah tahu jawabannya ini kita boleh langsung menjawab karena biasanya ketika muncul kalimat yang muncul pada bagian soal yang satu speaker saja atau talk itu nanti pertanyaannya akan urut dari recording atau speaker yang disampaikan the next one read as many questions as you can before you hear the statement pokoknya to restart baca jawaban-jawabannya dulu biar kita tahu alurnya nanti pertanyaannya akan seperti apa baru kita mendengarkan dengan fokus jadi kita nanti bisa memilih jawaban yang paling tepat itu yang mana nah tahu problemnya banyak sekali problemnya tahu tetapi kira-kira ada enggak ya solusi lainnya yang kita juga bisa menerapkannya dimanapun so I'll give you one of the solution nah disini saya akan memperkenalkan kalian atau mungkin kalian juga sudah ada yang menggunakan aplikasi ini jadi nama aplikasinya itu adalah listening for the quick test ini bisa diakses oleh pengguna Android dan juga pengguna Apple ya jadi yang mungkin menggunakan Android atau menggunakan Apple jangan ini enggak bisa di download atau enggak bisa di install semua bisa menggunakan ini sedikit preview tentang aplikasi yang akan saya perkenalkan jadi nanti akan ada empat bagian seperti ketika kita mengerjakan toek listening yang beneran yang pertama itu nanti ada part satu itu picture description akan muncul akan muncul gambarnya muncul suaranya soundnya speakernya lalu ada pilihannya dan ketika kita pengen tahu transcriptnya atau atau jawaban yang benar kita nanti bisa klik answer and transcriptnya nah lalu ini di bagian yang kedua part two itu yang questions and responses sama juga kita akan diberi kesempatan untuk mendengarkan recording ada conversation lalu nanti kita diminta untuk memilih jawaban yang benar dan ada feedbacknya mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah untuk part tiga yaitu short conversation sama juga yang membedakan adalah kita bisa mengontrol kapan kita sudah siap untuk memulai recording tersebut dengan klik start listening dan juga akan ada feedbacknya dan yang selanjutnya itu yang bagian keempat yaitu bagian short talks nah nanti sama juga kita bisa mengontrol untuk recordingnya dengan klik start listening lalu nanti kita mendengarkan speakernya berbicara kita diberi kesempatan untuk memilih jawaban yang tepat lalu nanti ada feedbacknya oke want to try kalian mau mencoba ya nah sebelum kalian mencoba saya akan menunjukkan satu video tutorial itu bagaimana cara menggunakan aplikasi yang saya perkenalkan saya persiapkan dulu selamat mencoba Terima kasih. 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 so which is the correct answer and which is the incorrect answer so the green symbol with the thick one here yeah here here is the correct answer and the red color indicates that our choice is false so number one false number two also false and number three also false so later you have to listen carefully twice so if you want to read the transcript and check also the correct answer just click the answer and transcript and the answer choices then if you want to listen to the recording okay just click the listen again button excuse me please do you have these okay and if you want to continue to the next question just please click done and next okay come to the last part the last part of the listening section is short talks just click short talks for part four yeah so it's similar with the previous part which is part three um for the previous part it is a conversation instead two persons are talking having a conversation but for this part is on it's only one person who talks about something in the first stage we will have the questions and the answers choices but those questions will only have one recording we can also control the recording here instead if you are ready to the listening to the recording just click the button start listening do you need to view this washing washing machine oven or refrigerator and do not open the sdl appliance this weekend for our manual blue else three days only okay so after choosing the correct answer please click done is the correct answer okay then just uh staying with the previous part if you want to listen the recording again just click the listening then listen again and if you want to continue to the next question please click done and next okay that's it it's for the toy listening a real practice test tutorial now everyone it's time for you to experience by yourself please feel free to share your obstacles or every experience that you face when doing this activity and i do hope you enjoy playing with this application and scrolling everyone okay yeah okay baik jadi um sorry you will hear some conversations between two people you will be asked to answer three questions about what the speaker say in each conversation select the best response to each question and mark the letter a okay baik minta maaf ya ya jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu tutorial singkat tentang bagaimana menggunakan aplikasi yang sudah saya kenalkan untuk meningkatkan listening skill kalian nanti untuk link YouTube akan saya share di WA group siswa siswi SMKAAG ya ketika nanti ada pertanyaan atau ada kesulitan atau ada apapun nanti bisa bebas atau bisa di sharingkan di grup WA yang sudah disediakan saya rasa itu Bu Rindu dan Miss Nana sudah selesai untuk yang tutorial tentang TOEIC listening part dan sekarang akan dilanjutkan bagian yang ketiga yaitu Bu Rindu nanti akan Bu Rindu akan jelaskan tentang bagaimana menghandle matematika dengan baik dan benar gitu ya Bu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya Bu Sukma ini ternyata masih saya unmute baik saya ulang ya perkenalan lagi baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang disini saya sebagai dosen matematika nama saya Rindu Alri Afindravani disini saya sengaja jadi yang terakhir presentasi karena biar para siswa siswi SMK penerbangan tidak takut karena mendengar kata matematika apalagi disini kelasnya adalah bahasa Inggris ya khususnya tapi dari apa namanya yang tadi sudah saya share itu hasilnya ternyata mengejutkan jadi yang dari siswa-siswi SMK ini yang join di Zoom ini 66% atau lebih dari 50% itu sudah sudah suka terhadap matematika yang biasa saja itu ada 26% dan sisanya itu tidak suka kemudian dari situ saya juga kaget wow ternyata matematika cukup disenangi ya disini baik kita akan buka dulu saya akan share screen powerpoint saya yang baik jadi disini kalian jangan takut karena sebenarnya disini saya akan membahas tentang your future as an engineer jadi kita akan menguatkan paradigma matematika kalian dari sisi peran dan kompetensinya bagi masa depan kalian sebagai future engineering fill the link below fill the link below tadi sudah yaitu hasilnya adalah more than 50% love mathematics disini nanti topik bahasan saya akan lebih ketiga start kalian gimana yaitu tadi sebenarnya banyak yang suka matematika reinforcement ada penguatan dan nanti bagaimana perubahan yang kalian alami startnya tadi sudah diberikan bahwa masih banyak siswi yang siswa-siswi yang suka matematika kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang bandara ketika kita ngomong bandara apakah sih unsur matematika yang ada di bandara dan semuanya menjawab ada banyak sekali unsurnya dan bisa menemukan semua unsur mulai harga tiket jumlah penumpang luas luas bandara macam-macam dan tidak ada satu pun yang bilang bahwa di bandara itu atau di keadaan kondisi bandara itu tidak ada satu pun unsur matematika jadi kalian aware bahwa map is around you kayak di bioskop-bioskop itu ya kemudian yang ketiga adalah knowing small but important skill for your future about mathematics tadi saya lihat bahwa 93% dari kalian pernah menulis rumus menggunakan komputer kalau zaman dulu kan kita menggunakan tulisan tangan tapi kalau saat ini kan semuanya digitalized jadi semuanya harus terbaru komputer kalian sudah aware dengan equation yang ada di microsoft word 80% pernah menggunakannya 93% juga mengenal fitur equation yang ada di microsoft word tapi untuk grafik masih 60% yang tidak pernah menggambar grafik di komputer ya dan hanya 40% yang pernah menggambar grafik di komputer padahal nanti biasanya ketika kalian urusannya dengan engineering itu butuhnya grafik kemudian 53% dari yang pernah menggunakan grafik itu pakai excel memang biasanya yang paling gampang dan paling familiar adalah excel nanti kita akan coba praktekkan ya nah yang ini adalah kita masuk ke reinforcement dulu ada 6 reinforcement yang akan saya berikan yang pertama adalah math is everywhere math is everywhere yang seperti tadi kita tahu bahwa contohnya di bandara kalian sudah tahu ada banyak sekali unsur matematika yang bisa kalian temukan terus kalau kita cari yang rada-rada bandara ya bu jelas ada harga tiket blablabla tapi kalau di hutan di hutan itu kayaknya nggak ada di unsur matematika ada ternyata banyak kalau yang paling gampang adalah number of animals berapa berat animalsnya banyak banget yang bisa kalian cari sampai kalau mau ngomongin tentang rumusnya ada volume waternya berapa kecepatan dari air sungai itu berapa ada yang bisa kamu cari-cari dari matematikanya di situ jadi sebenarnya ada di semua kehidupan kalian kemudian yang kedua adalah matematika is out of the box untuk language biasanya kalian mikir yang paling nggak ada hubungannya sama matematika itu adalah mungkin bahasa karena kalau kimia fisika biologi itu masih ada hitung-hitungannya tapi kalau bahasa ngitung apa saya bu disitu gitu ya tapi ternyata di dalam bahasa tersebut juga tetap ada unsur matematika dalam studi yang dilakukan oleh Melnick tahun 2011 dia menemukan bahwa language has more to do with math than you think jadi language itu punya hubungan dengan matematika lebih banyak daripada yang kamu pikirkan contohnya di sini dia melakukan penelitian ke orang buta sama tuli untuk underlay the word it is more than seven jadi walaupun dia buta dan tuli bahasanya untuk tahu tujuh lebih kecil daripada delapan itu kan dia butuh matematika butuh unsur-unsur matematika mana yang lebih banyak mana yang lebih kecil baru kita tahu bahwa tujuh itu lebih kecil daripada delapan atau mana sih yang tujuh mana sih yang delapan mana sih kata delapan itu menunjukkan apa nah disitu ya jadi Albert Einstein pun juga bilang kalau pure mathematics itu adalah the poetry of logical ideas jadi kayak suatu puisi lah ya puisi dari ide-ide yang logis jadi tetep hubungannya sampai yang bahasa pun berhubungan dengan matematika terus math is fun nah ini biasanya biasanya kalian kan nge-game nge-game kalau game yang model kayak gini ketahuan emang ditujukan untuk matematika tapi game yang sekarang lagi in adalah ini among us yang kalian pasti hampir semuanya pernah memainkannya karena udah banyak meme-meme atau di twitter itu tentang impostor dikit-dikit impostor nah disini kalian tidak secara langsung tahu bahwa kalian tuh sedang melakukan matematika yaitu ide-nya tentang menemukan siapa sih si impostor tersebut itu kan pasti ada logik-logiknya yang harus kalian lakukan lah untuk meningkatkan unsur logikanya itu kalian memang harus sama matematika dan kalian tetap berhubungan dengan matematika dan ini para guru biasanya ada yang sudah mewujudkannya atau menggunakan game-game tersebut untuk apa membelajarkan matematika kepada kalian kemudian ini harus di slide karena ternyata ini baik kemudian adalah mathematics is funny kalian tahu kan banyak meme-meme di luar kalau kalian find the x terus kamu tulis aja ini bu x-nya here it is gitu kan kemudian ada yang bilang expand to x plus y harusnya kan to x plus to y tapi sama dia karena dia ini cerdas ya jadi dia di expand aja dibesarin aja tulisannya semakin lama semakin besar jadi kayak segitiga nah ada lagi yang ini ini biasanya kalau kita lihat angle you look much thinner from over here jadi kalau kalian gambar itu kan gambarnya kadang tidak sesuai dengan kenyataan bener-bener angle-nya nah matematika lah yang membuktikan bahwa angle ini sama angle ini itu benar walaupun kalau gambarnya macam-macam atau kelihatannya enggak sama deh tapi kok hasilnya sama seperti itu kemudian yang ini ini juga guyonan juga kalau seper-ensin x kalian tinggal coret n sama n jadinya 6 sama dengan 6 padahal konsep coret-mencoret ini kalian lakukan karena ada namanya proses pembagian dia habis membagi makanya dicoret-coret jadinya hilang tapi bukan untuk konsep ini karena sin x tidak bisa membagi n kemudian might is never die kenapa never die ini hubungannya sama kedua miss-miss tadi kita di Inggris bahwa kalian apa namanya mengerjakan TOEIC TOEFL atau nanti IELTS atau apapun itu tetap akan keluar matematika disana contohnya disini ada suatu artikel dia bilang interest rate of 2.5% until maturity enggak digunakan enggak tapi yang ini digunakan lihat dia ada di salah satu soal TOEIC reading kamu harus mencari berapa banyak people yang visited the zoo in February tabel matematika ya kan which the most popular month berarti kamu harus cari ini yang paling banyak yang mana kan kamu membandingkan yang paling banyak jadi tetap matematika grafik batang ini juga tetap ber tetap ada nanti ini bu kalau udah sekolah kalau udah kerja tetap CPNS tetap ada matematika jadi dosen tes TKDA tes apapun psikotest tetap ada matematika jadi sampai nanti kamu kerja jadi apapun itu matematika tetap ada di kalian yang terakhir adalah math is love jadi ini ternyata math itu bisa di kita apa ya kita buat-buat dia jadi seperti ini banyak sekali yang ada ini kemudian dari kalian sebagai siswa SMK akan ada tiga kemungkinan yang pertama jadi bekerja yang kedua kuliah yang ketiga jadi entrepreneur dari hasil tadi questionnaire yang akan berkuliah adalah 66,7% jadi most of you will be university student jadi university student matematika pasti penting karena semua university student di tingkat pertama pasti mendapatkan matematika apalagi kalian kalau masuk ke SCTA jadi mahasiswa teknik itu pasti akan bertemu dengan matematika hampir di setiap semester selamat datang ya nanti kita tunggu ya kemudian math future skill nah ini nanti di masa depan kalian itu yang ada matematika adalah yang pertama adaptable skill yaitu kalian harus bisa beradaptasi dengan teknologi teknologi yang ada hubungannya dengan matematika kemudian comparing skill itu penting biasanya kalian menyepelekan halah cuma bikin persentase nanti akan saya tunjukkan persentase itu juga apa ya tidak segampang atau jangan disepelekan kemudian logical skill true-false yang harus dibuktikan kemudian analisis skill tadi ada reading grafik data itu nanti tetap berguna terus yang terakhir adalah self acceptance jadi kamu harus menerima keadaan kamu mungkin ini tidak terlalu banyak kami bahas karena ternyata banyak dari kalian yang suka pelajar matematika ini yang tentang comparing kita kalau ngomongin persentase cuma A dibagi B dikali 100% tapi ini adalah salah satu contoh dari penelitian siswa Akademi Angkatan Udara atau Taruna Akademi Angkatan Udara dimana dia meneliti tentang jenis material ada komposit aluminium sama titanium dia meneliti dan tahu bahwa beratnya komposit itu 2000an kg aluminium 3000an titanium 6000an nah yang mau dia simpulkan adalah komposit itu berapa persen lebih ringan daripada aluminium karena dia mau menunjukkan dari hasil penelitiannya bahwa komposit itu kuat tapi juga ringan gitu loh jadi dia harus menunjukkan bahwa komposit itu lebih ringan gimana cara kamu hitungnya ini kemarin banyak ada banyak kerancuan disini karena persentasenya ternyata kan bagaimana ini apakah ada yang bisa boleh pakai kalkulator karena disini saya tidak membutuhkan keahlian hitung-hitungan tapi adalah konsepnya yang biru boleh dijawab komposit sama aluminium gimana cara mencari persentasenya bahwa komposit itu lebih ringan daripada aluminium ada yang bisa jawab boleh unmute apakah ada apakah ada yang bisa jawab ada yang bisa nanti kami tunggu jawabannya di grup aja ya nanti ya akan saya tunggu yuk kita coba yang ini ini kita salah satu comparing terus kalau yang paling gampang adalah comparing benda-benda di Alfamart Indomaret kadang kamu lihat ada dua benda dengan berat yang berbeda sedikit dan dengan harga yang sedikit berbeda mana yang lebih murah mana yang lebih mahal nah itu bisa yang ini yang pasti penting karena ini ada hubungannya dengan kalian kemudian adaptable skill sama teknologi tadi udah dibahas bahwa banyak dari kalian udah bisa menuliskan equation atau rumus-rumus terus pakai Word pakai Excel terus nanti ada juga programming language biasanya sama unknown language mungkin suatu saat kalian bisa menemukan bahasa matematika yang nanti kamu patentkan sendiri itu bisa biasanya kalau programming language itu yang model akar itu pakai tanda atas 2 gitu biasanya itu itu bisa dan boleh-boleh hanya khusus di program-program tertentu tapi kalau nanti di Microsoft Word atau Excel ya kamu harus pakai equation jangan pakai bahasa programming language untuk menuliskan di Word atau Excel kemudian drawing grab tadi masih banyak yang belum pernah kalau di Microsoft Excel banyak yang sudah pernah pakai di Microsoft Excel ada beberapa yang juga Grafmetica Grafmetica itu salah satu software untuk menggambar fungsi biasanya yang gampang kemudian ada GeoGebra GeoGebra itu bisa sampai gambar fungsi tiga dimensi dan dia ada di apa namanya HP juga bisa pakai HP juga dan yang terakhir dan lebih komplek itu adalah MATLAB jadi biasanya MATLAB itu untuk para mahasiswa biasanya sudah pakai MATLAB dan kemarin untuk menggambar kayak sayap atau apa itu beberapa pakai MATLAB karena dia lebih komplek untuk menggambarkan grafik nah sebelum kita coba tentang grafik di Microsoft Excel terakhir adalah tentang self acceptance jadi kamu harus bagi tadi yang belum suka matematika atau yang tidak suka matematika kamu jangan membenci biasa aja gak apa-apa karena apa kamu akan mengerti you will get it kapan nanti seiring dengan waktu seiring dengan umur dan seiring dengan kebutuhan jadi kalau kadang buat apa sih integral itu ya kalau kalian waktu SMA tidak tahu apa buat apa integral tapi nanti kalau untuk ketika kalian sudah bekerja atau kuliah itu akan tahu dan kadang tidak langsung integral buat ini tidak kamu ada masalah nanti mungkin di pekerjaan ternyata cara penyelesaiannya ketika kamu cari-cari tahu ternyata pakai integral terus kalau kamu dulu waktu integral pelajaran integral waktu di kuliah atau di sekolah bilangnya tidak masuk atau tidak memperhatikan kan itu jadi rugi buat kalian kemudian kalian juga never stop learning maka kalian akan bisa mahir di matematika di terakhir ini saya akan menunjukkan tentang ini saya mau share screen tentang teknologi yang ada di matematika beserta hubungannya sama tadi kalau di SM anak penerbangan itu ada namanya airfoil tools jadi dia menggambar sayap nah saya share screen dulu ya menggambar sayap nggak bisa share saya stop share saya akan share screen saya akan share screen ya ya jadi jadi di sini website ini mungkin para siswa-siswi sudah tahu ya jadi di sini kalian bisa mencari data di sini mungkin kita mau cari data ini jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan tentang itunya saya menjelaskan ilmu tentang matematikanya di sini jadi di sini ada chambernya kamu pilih dua ini kan secara standar mungkin number of point-nya kamu maunya lebih dari 81 mungkin 150 nah ini adalah datanya nah data ini kamu bisa copy semua copy datanya aja semua kemudian dipindahkan ke Excel karena kamu mau menggambarnya pakai Excel nah saya buatkan di sini lalu share kemudian saya sharenya di Excel ya nah di sini contohnya ini nah nanti ketika kamu sudah bisa buatkan yang kosong nah seperti ini nah seperti ini kan nah ternyata dia koma eh di sini kan titik nah ini kita harus buat dia ini yang biasanya membingungkan ini nggak bisa di apa-apain ini di sini padahal ini mau jadi dua dua kolom maka kalau dua kolom ini kamu bisa klik klik kemudian kamu kasih data review ini kelihatan kurang besar ya baik nah ini kamu klik satu kolom kemudian kamu klik data kemudian text to kolom kamu delimited kemudian di next kamu pisahkan by koma loh kok nggak pisah bu karena di sini ternyata bukan koma tapi titik maka kamu harus lubah dulu titik dengan koma jadi pakai replace di sini ada replace ya tidak ada replace di sini berarti kamu harus pakai notepad ternyata ya jadi di notepad dulu kita search kalian tahu notepad kan? searchnya mana ya notepad ini di mana nnn oh ini ya kita buka notepad eh ini kan ya enggak ya notepad saya akan saya buka kamu cari dulu notepad oke nah kemudian kamu nah kamu kan copy di notepad ini terus kamu mau buat ini titik ini berubah jadi apa namanya koma berarti kamu bisa pakai itu replace nah ini replace jadi di replace kamu titik diubah jadi koma oke replace all udah sudah selesai semua titik akan berubah jadi koma di sini kelihatan ya oke baru kamu copy lagi ke microsoft excel tadi kita ulang ya di sini kita akan timpah timpah lah nah ini berarti karena ini satu kita X nya belum muncul ya baik emang beginilah kita ya oke baik kita akan di excel kita paste yang tadi ini ya ini ya sudah nah terus baru nanti ini sudah ini kok kamu cari biasanya ada number kita butuh berapa berapa desimal di belakang koma baru akan semua keluar nah ilmu-ilmu seperti ini itu tidak akan diajarkan langsung oleh guru tapi kalian harus belajar sendiri dan kadang beberapa mungkin kayak yang tadi titik ke koma mungkin bisa didapatkan dari guru atau beberapa teman tapi ilmu-ilmu ini harus dipelajarin secara otot didak agar kalian yaitu untuk future nya adaptable skill nya ada di sini kemudian kamu tinggal insert insert di sini adalah xyz ini kemudian nanti pakai yang ini pakai chart ini macam-macam jadi ini sama ini kita coba ya ini jadinya seperti apa gitu nanti akan jadinya adalah seperti ini ini nanti jadi kayak airfoil atau sayap nanti akan titik-titik akan jadi seperti ini dan seperti ini itu adalah salah satu contoh aplikasi dari matematika di penerbangan yang lain lagi yang paling gampang jadi kalian ini sekarang adalah zaman anak-anak milenial semuanya serba teknologi kalau ada apa-apa kan pasti nyari di internet lah saya itu juga ngerasa saya aja juga nyari di internet kenapa kalian enggak seperti kayak contohnya ini kalau ada kamu pamanya mungkin di SMK belum diajari namanya integral kalkulator ada loh ternyata di internet kelihatan belum muncul baik ternyata belum muncul oh stop share bentar saya stop sharing saya sharing tentang integral kalkulator baik kamu cari aja integral kalkulator banyak banyak ada yang integral kalkulator dengan step kemudian kalau mau yang lebih komplek lagi maaf ya guru matematika ini saya memberikan apa bocoran ya tapi enggak apa-apa sekarang zaman teknologi ya kita juga harus aware dengan murid-murid atau siswa-siswa yang pintar dan kritis seperti ini ada yang namanya simbol mat solver dia itu lengkap semuanya aja boleh boleh digunakan boleh tapi yang penting ilmu dan konsepnya kamu juga harus pelajari karena apa ini semua yang bikin adalah manusia jika ada salah-salahnya pasti kan kalian harus apa tahu kesalahannya kalau tinggal kan juga tidak bisa jadi boleh kalian menggunakan semua teknologi yang ada ini tapi kalian juga harus tetap tahu dari mana itu berasal karena pembelajaran dari mana itu berasal itu untuk membangun matematika di dalam diri kalian bukan hanya langsung hasilnya aja karena kalau hasilnya aja semua orang bisa tinggal pencet kalkulator keluar hasilnya tapi prosesnya itu kalian tidak dapat nanti kalau suatu saat ada kesalahan dari teknologi tersebut siapa yang bisa memperbaikinya ya kalian sebagai manusia gitu ya jadi kalian sebagai orang yang membuat teknologi harus tetap tahu konsep dasarnya teknologi hanya sebagai pembantu atau membantu kalian ya ingat itu ya baik mungkin saya cukupkan di sini untuk presentasi dari saya kemudian untuk terakhir saya minta tolong kepada mahasiswa siswa SMK untuk mengisi link questionnaire kedua dengan presensi juga yang kedua ya ini adalah link questionnairenya nanti saya akan share di chat saya akan share di chat juga biar tidak hilang ini baik terima kasih atas perhatiannya di sini karena udah sesi terakhir maka kami akan membuka tanya-jawab atau respon atau feedback atau komentar atau kalian mau cerita tentang pengalaman kalian baik untuk pengalaman bahasa Inggris nanti dengan kedua Miss tadi Miss Anna dan Miss Maria atau pengalaman matematika silahkan saya persilahkan mungkin dari siswa-siswa SMK atau dari ibu bapak guru bisa unmute untuk memberikan feedback atau respon bagaimana apa ada Ima Dadin ini ada Arkanesta gimana ada pengalaman enggak Aditya Fadli dia Ahyu mungkin ibu Diyah maaf Bu ternyata ibu Diyah ya bagaimana atau ibu Zukma para siswa-siswi apakah ada pengalaman atau pertanyaan biasanya kalau tidak ada pertanyaan dari siswa itu gurunya yang bertanya loh kalian mau saya beri pertanyaan atau kalian yang bertanya kepada saya atau sama Miss Miss yang lain bagaimana ini ada bocoran dari Miss Anna bahwa nanti akan ada giveaway bagi penanya yang terbaik ayo jangan takut kan kita tadi enggak ada yang menakutkan dari tadi matematika juga kita enggak bahas apa-apa kecuali tadi satu soal yang belum terselesaikan atau boleh saya minta jawabannya tadi yang satu soal tadi mau bahas itu nanti kalian bisa jawab saya kasih giveaway untuk pertanyaan berapa persen komposit tadi lebih ringan daripada aluminium saya share screen lagi ya soalnya ini soalnya yuk yang tadi ada yang berpendapat dua matematika menyenangkan menarik menantang lainnya adalah salah satu tantangannya silahkan di jawab berapa persen lebih ringan komposit daripada aluminium boleh pakai kalkulator tinggal dihitung saja pakai teknologi persentase tadi juga boleh jika ada bagaimana para siswa siswi tidak ada tidak ada baik yakin tidak ada giveaway nya hangus loh silahkan adik di jawab yuk masa kalah sama adiknya itu adiknya aja berani mau jawab yang lain tapi kakak-kakak siswa siswa SMKnya bagaimana lupa tunggu 57,55 persen laser dan aluminium Oke, Bu Sukma Dibatasi bagaimana cara menghitungnya, Bu Sukma? Ini deh, buku-buku deh Itu apa yang dikurangin begitu, Bu Sukma? Halo? Waduh, soalnya tadi mana ya? Lagi ya, Bu? Oke, sudah lama enggak belajar matematika ya? Insya Allah, coba banyak Enggak apa-apa, bukan? Kita sama-sama belajar Iya, sama-sama belajar Jadi di sini yang dilihat adalah kolom yang weight Kemudian, kalau saya, itu kompositenya Berat dari kompositenya itu dibagi dengan beratnya aluminium Dikalikan 100 persen Seperti itu Iya, Bu Berarti kan Benar enggak ya? Baik 2,2,2,2,2,8 dibagi 3,8,1 begitu ya, Bu Sukma Jadi ketemu 57,55 57,556 5 persen 5 persen Biasanya memang akan banyak yang berpikiran seperti itu, Bu Sukma Kemudian, untuk yang titanium berarti Dengan cara yang sama kan berarti 2,2,2,8 dibagi 6,168 Nah, itu kalau kita hitung hasilnya adalah 6,6 Kita pergi aja Karena kita enggak butuh 36,12 persen Berarti bagi 6,168 36,12 Nah, ketika kalian menemukan angka tersebut Pasti akan ada logika kalian berpikir begini Buang sama aluminium itu 2,300 Sama titanium 6,000 Kok lebih ringan yang Baru dari pada ya Aluminium Biasanya seperti itu, Bu Sukma Nah, tapi ternyata yang disini kan yang diminta adalah Keringanannya Jadi, kalau keringanannya berarti kita harus mencari tahu Berapa perbedaannya atau selisihnya dulu Jadi, kita hitung selisihnya dulu 3,8,7,1 dikurangi 2,2,2,8 Baru dibagi dengan Karena dibandingkan dengan aluminium Jadi, dibagi dengan aluminium Nanti hasilnya adalah ketemu Dia lebih ringan sebesar 42,4 persen, Ibu Jadi, dikurangin dulu Untuk yang titanium juga begitu Jadi, 6,000 dikurangin 2,000-an berapa dulu Baru dibagi dengan 6,168 Baru dikalikan 100 persen Seperti itu Jadi, kadang tidak salah Tidak salah 100 persen, Bu Cuma kadang kita lihat konteks yang dimintanya Kalau cuma mau dibandingkan Aluminium sama komposit Ibu, benar Aluminium dibagi komposit Selesai Tapi, karena kita mau membandingkan Seberapa lebih ringannya Nah, itu kita harus Mencari perbedaannya dulu berapa Nah, seperti itu yang biasanya Kadang lupa, Bu Makanya kadang Tadi saya juga bilang bahwa Matematika itu never die Karena Ternyata masih tetap dibutuhkan Untuk pekerjaan Mungkin kalau wira usaha juga tetap Untuk perhitungan bisnis Untuk menentukan mana yang untung Dan mana yang rugi Terima kasih, Bu Sukma atas partisipasinya Maka nanti Bu Sukma yang akan mendapatkan Giveaway dari kita Para siswa-siswa Saya luka mana ya Suaranya Kalau tidak ada Yang mau giveaway ya Bu Sukma ya Baik Karena waktu menunjukkan Sudah jam 10.48 Mau Jumatan ya Mungkin yang siswa-siswa Yang muslim Maka saya akan akhiri Sampai di sini Webinar pengabdian masyarakat Dari Sekolah Tinggi Teknologi Adisu Cipto di sini Tapi sebelum kita tutup Kami mohon Untuk foto bersama Mungkin para siswa-siswi Yang tadi malu-malu menjawab Sekarang jangan malu-malu Untuk menunjukkan Kecantikan dan ketampanannya ya Silahkan videonya Dibuka dulu Semuanya biar videonya dibuka Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 aku nggak bisa aku rajin uang lapas Ndiki kok nggak ketak aku nggak ngerti aku nggak ngerti dikit dulu ayo mis.. misdana kurang kurang Hihihi Gimana gara? Gue sering sering Coba gak sih? Dicen dia itu ini iya yuk yuk ya saya selfie wayok aku atas ke bikin aduh biasa adik 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 yuk ini mau pencet misalnya pencet aku kiri pencet tapi gak tau yang jadi yang mana lewurak gendah kok kecelerai dikamu no ya ada oke kita coba ya gak iso berarti mis print screen gak itu gak iso tapi aku itu gak apa print screen tak bisa kontra print screen ini tuh ini tuh itu itu bisa tak lu yaudah sendiri sendiri-sendiri aja kesel aja ini sendiri-sendiri gak usah mau iso di foto udah ya kan iso di screen itu tuh muncul tambahku ini ini satu dua di dia aku hilang apa aku gak apa buah ini itu jangan 官 ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton